Pemerintah telah memastikan akan membagikan jatah tunjangan hari raya, THR, dan gaji ke-13 pada tahun ini. Hal ini menjadi kabar yang paling dinanti pegawai negeri sipil, PNS. Meski telah diatur dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, KMPPKF 2023, tetapi PNS masih menanti kejelasan pembayarannya, penuh atau masih dipangkas. Hingga saat ini, Kementerian Keuangan belum memastikan apakah pembagian THR akan dilakukan secara penuh, seperti diketahui, selama pandemi THR dibagikan dengan kebijakan pengurangan. Adapun, selama pandemi COVID-19 menghantam Indonesia, pemerintah melakukan penyesuaian pada besaran gaji ke-13 PNS selama dua tahun berturut-turut, pencairan gaji ke-13 PNS tak dilakukan secara penuh. Pada 2020 dan 2021, para PNS tidak mendapatkan tukin dalam pencairan gaji ke-13 dan juga THR. Dengan demikian, besaran gaji ke-13 PNS dan juga THR saat itu hanya berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan tanpa tunjangan kinerja. Mari kita tunggu informasi terbaru, mengenai pembagian THR dan gaji ke-13 Tahun 2023 dari Kementerian Keuangan.